Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pecinta film India, jumpa lagi dengan channel WL News Channel yang menyajikan seputar film India terbaru Tapi sebelum menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe agar kita semakin semangat Saat itu Laksmi menemui Gudan dan memintanya untuk bersiap-siap karena AJ mengajaknya untuk kencan bersama Gudan masuk ke dalam kamar dengan perasaan bingung karena harus menyiapkan pakaiannya Di tempat lain AJ meminta Amaji untuk memilihkan pakaiannya karena akan melakukan makan malam bersama Gudan AJ meminta saran pada Amaji Sementara Amaji tersenyum bahagia menatap AJ Di dalam kamar, Gudan sedang bingung memilih pakaiannya lalu berkata Aku harus memakai pakaian apa? Datanglah Laksmi ke kamar Gudan lalu mengatakan Kau harus memakai pakaian yang diberikan AJ Gudan pun terdiam Tak lama kemudian Gudan menuju kolam renang yang sudah didekorasi Gudan terkejut melihat kejutan dekorasi itu AJ meraih tangan Gudan dan mengarahkannya untuk duduk Gudan memberikan hadiah berupa buku kepada AJ Kemudian AJ bertanya Gudan apakah ini sebuah buku? Gudan mengatakan Bukankah kau suka membaca? Jadi aku berikan hadiah ini untukmu AJ pun memberi hadiah kepada Gudan Ternyata isi hadiah itu adalah sebuah tongkat berfoto atau berselfie AJ berkata Bagaimana Gudan hadiahku lebih baik dari hadiahmu bukan? Gudan beranjak dari tempat duduknya Namun tak sengaja pakaian Gudan tersangkut pada jam tangan yang dikenakan oleh AJ AJ mengatakan Gudan sejak saat ini hubungan kita sudah terikat satu sama lain Gudan tersenyum malu dan bahagia mendengar pernyataan AJ dan langsung memeluknya Setelah itu AJ menuangkan minuman ke dalam gelas Gudan dan memberikannya Kepada Gudan Lagu romantis pun diputar dan mereka berdansa bersama dengan penuh kebahagiaan dan cinta kasih Gudan bertanya pada AJ AJ apakah ada satu hal dariku yang tidak kau ketahui Tiba-tiba musik terhenti dan AJ berusaha untuk memperbaikinya Lalu pergi meninggalkan Gudan sendirian Tak lama kemudian Durga mendatangi Gudan dan berkata Ibu beraninya kau ikut campur urusanku bersama suamiku Kau sangat rendah seperti hidupmu Gudan meminta Durga untuk diam dan tidak berkata kasar padanya Namun Durga malah ingin menampar Gudan Seketika Gudan menghentikan Durga dan berkata Durga ingatlah aku adalah ibu mertuamu dan aku memiliki hak atas semua ini Kau harus ingat itu Tiba-tiba datang Santani menghentikan Gudan dan memeluknya Santani mengatakan Gudan kau tidak perlu ikut campur atas kehidupan Durga Kau harus menggunakan akalmu dengan baik untuk mengatasi para menantumu Tak lama kemudian Gudan mengurung diri di dalam dapur dan merusak beberapa barang yang ada di dapur Semua keluarga mengkhawatirkan Gudan Tiba-tiba Gudan ketakutan melihat binatang kecewa Ketika AJ mencoba mendobrak pintu dapur Gudan membukanya dan berkata Untuk saat ini aku tidak ingin berbicara dengan siapapun Dan pergi meninggalkan mereka semua Di teras rumah AJ mendekati Gudan dan menghidupkan kembali musik romantisnya Lalu AJ berkata Gudan aku sangat menyukai kedewasaanmu Karena kau tahu bagaimana cara menghadapi hidup dengan baik Gudan tersenyum mendengar perkataan AJ dan segera memeluknya Ketika mereka hanyut dalam cinta Tiba-tiba Gudan merasa janggung dan melepaskan pelukannya AJ berkata Gudan tenanglah aku akan membicarakan semua ini pada Durga Gudan berkata Tidak perlu AJ biarkan aku saja yang berbicara kepadanya Beberapa waktu kemudian di ruang tamu Durga mendatangi Gudan dan meminta maaf kepadanya Gudan pun memeluk Durga dan berkata Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kau meminta maaf Durga kau adalah menantuku Kau adalah keluarga ku Seorang ibu akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi menantunya Semua keluarga bahagia termasuk Amaji mendengar ucapan Gudan Tak lama kemudian Durga menemukan dirinya sudah terikat di sebuah gudang Tiba-tiba datang seseorang menuangkan bensin pada Durga Laksmi yang menyaksikan kejadian itu berteriak memanggil yang lainnya Semua keluarga Jindal datang tepat waktu dan mencoba memadamkan api tersebut Durga berkata di hadapan semua orang Gudan mencoba menghabisiku Lalu Gudan berkata Apa yang kau katakan Durga aku tidak melakukan apapun Haji mengatakan Apa yang kau katakan Gudan tidak akan pernah bisa melakukan hal ini Jika kalian semua masih menuduh Gudan Maka aku tidak akan pernah memaafkan kalian Haji meraih tangan Gudan dan membawanya ke kamar Sesampainya di kamar Haji melampiaskan kemarahannya dengan memecahkan fas bunga Gudan merasa sedih dengan perkataan Durga Namun Haji datang dan berkata Gudan kau segalanya bagiku Dan aku akan selalu mempercayaimu Tenanglah aku bersamamu Gudan terdiam mendengar ucapan Haji Terima kasih sudah menonton Jangan lupa nantikan kisah selanjutnya